Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 6 Satria di atas kasau Ninja yang seperti kucing itu juga datang ke penginapan ini Sepertinya dia menginap di halaman luas yang paling kiri itu Sebab dia amat memperhatikan keamanan halaman luas ini Bagian muka, belakang, kiri, dan kanan halaman telah diperiksa dengan amat teliti Di halaman luas ini ada lima kamar, hanya ada satu kamar yang tidak menyalakan pelita Jendela kamar ini pas berhadapan dengan pintu samping dari penginapan Di dalam jendela itu tidak ada cahaya pelita, juga tidak ada bunyi manusia Chuliuks yang memutuskan untuk bertaruh, apakah pengamatannya tepat atau tidak? Dan ia cukup beruntung Karena ninja itu sepertinya mendengar sesuatu lalu memutar ke bagian lain dari halaman itu Badan Chuliuks yang segera terbang keluar, terbang paralel dengan atap rumah Dari kegelapan bubungan ini terbang masuk ke kegelapan bubungan yang lain Kemudian memutar badan dengan ringan, lalu sampai di depan jendela yang gelap itu Ternyata jendela itu dikunci dari dalam Hanya memakai waktu sekejap mata, Chuliuks yang telah berhasil membuka jendela itu Dengan waktu sekejap lagi, dia telah mengunci jendela dari dalam, lalu orangnya melayang naik ke kasau kamar Pas pada saat itu, jendela yang baru saja terkunci itu dibuka lagi oleh orang, seseorang melompat masuk bagaikan kucing Chuliuks yang merasa amat puas terhadap dirinya sendiri Kamar ini memang tempat tinggalnya ninja misterius itu Pengamatannya tidak salah, dan sekarang ia telah mempersiapkan dirinya Tubuhnya sudah masuk dalam keadaan yang mirip dengan mati suri Yang hanya bersandarkan pernapasan dengan kulit dan lubang pori-pori untuk mempertahankan fungsi tubuh dan otak Tapi tetap saja Bisa mengeluarkan kekuatan yang dasyat dalam waktu sekejap mata Tidaklah mudah menjadi seorang ninja Lebih-lebih tidak mudah menjadi seorang ninja yang mau mempertahankan hidupnya Di dalam hidup seorang ninja, setiap saat bisa saja menghadapi bahaya-bahaya yang mematikan Karena itu perasaan dan reaksinya harus luar biasa cepat Namun Chuliuks yang percaya, dalam situasi dan kondisi apapun tidak ada orang yang bisa menemukannya Hanya sayang bahwa di dunia ini tetap saja muncul hal-hal yang sama sekali di luar dugaannya Perlengkapan dari setiap kamar penginapan kaya dan terhormat semuanya bagus-bagus Apalagi kamar pribadi yang khusus untuk keluarga pejabat Tidak saja perabotannya lebih indah Juga ada sebuah cermin pakaian yang amat besar Dari cermin ini hampir separuh tempat lebih di dalam kamar dapat kelihatan Ketika Chuliuks yang meloncat ke Kasau, dia sudah tahu hal ini Maka ketika berbaring, dia sudah memilih satu sudut yang terbaik Yang cukup bisa memandang cermin itu Karena itu dia bisa melihat satu hal yang bikin dia luar biasa terkejut Ternyata ninja yang misterius ini adalah seorang wanita Pelita telah dinyalakan Dia berjalan sampai depan cermin Lalu melepaskan kain yang membungkus kepalanya Rambut hitam yang lembut dan indah segera terurai ke bawah Di cermin segera nampak sebuah wajah yang cantik Dengan keindahan eksotik yang menawan Di antara ninja bukan tidak ada wanitanya Namun wanita ninja yang keluar untuk menjalankan tugas jumlahnya sangat sedikit Di tengah-tengah kelompok ninja Para wanita sama sekali tidak punya kedudukan Tugas mereka satu-satunya adalah melahirkan anak Ninja-ninja pria umumnya tidak menghormati juga tidak mempercayai kaum wanita Sekalipun ada satu tugas yang harus dikerjakan oleh wanita Mereka lebih suka hal itu dikerjakan oleh pria Karena di dalam ilmu ninjutsu ada semacam ilmu wanita Yang bisa membuat fungsi-fungsi maskulin seorang pria lenyap semuanya Dan berubah menjadi seorang wanita yang sangat feminin Ninja yang misterius ini sebenarnya pria atau wanita Chuliuksi yang belum bisa memastikannya Tetapi orang itu telah membuktikan dirinya sendiri Sebab dia mulai menanggalkan pakaiannya Satria di atas kasau Catatan, ini suatu istilah halus untuk maling dalam bahasa Mandarin Umumnya bukan seorang satria Chuliuksi yang tidak pernah menyebut dirinya seorang satria Tapi para musuhnya juga tidak akan menyebut dirinya seorang licik Walaupun badannya tidak bisa bergerak Paling tidak akan bisa tutup meta Namun dia tidak tutup meta Sebab meskipun dia bukan satria Tapi juga bukan orang munafik Jika dia mau melakukan satu hal Pasti dilakukan sampai tuntas Tak disangsikan lagi bahwa ninja ini berasal dari Jepang Mengapa dia datang ke Jiangnan? Apa tujuannya? Sebenarnya dia pria atau wanita? Dia betul-betul adalah wanita Dadanya, pinggangnya dan kakinya membuktikan hal ini Sebab dia telah telanjang bulat dan terlihat dicermin Asal bukan orang buta pasti tahu bahwa dia bukan pria Sekalipun di tengah-tengah wanita Yang punya tubuh indah seperti dia ini juga tidak banyak Wanita-wanita Jepang umumnya punya semacam kelemahan bawaan Yaitu umumnya kaki mereka agak besar dan agak pendek Tetapi dia lain Kakinya lurus dan panjang Bulat dan kekar Bentuk kakinya amat indah Sedikit cacat celah pun tidak ada Hampir saja Tsyuliuksi yang jatuh dari kasau Bukan karena melihat sepasang kaki indah ini Tapi mendengar wanita itu berkata dengan nada yang lemah lembut Apakah aku sangat menawan? Sudah cukupkah melihatnya Tsyuliuksi yang betul-betul tidak habis pikir Kenapa wanita itu bisa tahu dia sedang melihatnya? Tentu saja dia tidak habis pikir Sebab wanita itu tidak tahu dia sedang melihatnya Masih belum cukup melihat Aku masih ingin melihat dengan lebih jelas lagi Sebab bukanlah sering-sering bisa melihat wanita seperti kau ini Kata-kata ini bukan diucapkan oleh Tsyuliuksi yang Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata semacam ini Orang yang berkata itu ada di luar jendela Anda mau lihat, kenapa tidak masuk untuk melihatnya Nadanya makin lemah lembut Di luar begitu dingin Anda tidak takut masuk angin Ternyata jendela tidak dikancing Begitu didorong dengan ringan langsung terbuka Sebentar saja orang itu telah berada dalam kamar Seorang yang memakai baju malam yang terbuat dari kain sutra yang berwarna putih perak Di wajahnya yang pucat Namun tampan itu terlihat ekspresi wajah yang angkuh dan tidak senonoh Alisnya miring dan sudut matanya tinggi Di matanya terdapat senyuman yang jahat dan bengis Kamu sengaja tidak mengancing jendela Apakah memang maunya agar aku masuk dan melihatmu wanita itu memutar badannya dan berhadapan dengan Dia, katanya, pria tampan semacam Anda ini Juga bukanlah yang bisa sering-sering dilihat Bukan dia menghadapi orang ini dengan telanjang bulat Seolah-olah tubuhnya memakai baju berlapis-lapis Sedikit pun tidak malu, sedikit pun tidak tegang Malahan Chuliuksiyang yang tegang sendiri Si gadis Jepang ini pasti tidak tahu siapa pria ini Juga tidak pernah dengar kata orang tentang baju malam yang unik ini Ya, dia toh berasal dari negara asing Namun Chuliuksiyang mengenal pria ini Bahkan mengenalnya amat mendalam Jika seorang wanita memakai sikap ini untuk menghadapi orang lain Mungkin merupakan semacam strategi yang efektif Tapi kalau dipakai untuk menghadapi pria ini akan sangat berbahaya Lebih berbahaya dari seorang anak kecil yang mengapi Baju malam yang berwarna putih perak itu berkelap gelip di cahaya pelita Meta pria itu juga bersinar-sinar Kau tahu aku siapa? Aku belum pernah bertemu Anda Tapi aku tahu bahwa di dunia perselatan ini Cuma ada satu orang yang berani dan layak memakai baju malam ini Oh sebab walaupun orang ini congkak Tapi betul-betul hebat Bahkan ilmu ringan tubuhnya tak ada yang bisa menandinginya Baju malam ini amat mencolok meta Seolah-olah takut kalau tidak terlihat orang saja Kecuali cuan muda panah perak Siapa yang layak memakainya kau kira aku adalah panah perak Kecuali cuan ksin ji kalau Anda bukan dia Anda tidak akan bisa melihat wanita cantik seperti aku ini Bunyi tertawanya juga penuh daya persona Sebab kalau Anda bukan dia Sekarang Anda paling sedikit mati 70-80 kali Kecuali cuan ksin terus memandanginya Dari bagian-bagian tubuh yang ingin dilihat orang laki-laki Sampai ke bagian-bagian yang tak ingin dilihat orang laki-laki Siapa namamu namaku Inzi? Apakah Anda pernah melihat bunga sakura? Di kampung halamanku Begitu musim semi tiba Sebelum layunya bunga esilnya Sakura sudah berbunga Dan semua bukit dan padang berubah jadi lautan bunga sakura Orang-orang berbaring di bawah pohon sakura Memetik samison Catatan Sejenis alat musik tradisional Jepang Menyanyikan lagu-lagu cinta yang kuno Sambil minum arak seik yang asam manis Sehingga melupakan semua kerisauan hati umat manusia Di sini tidak ada bunga sakura maupun arak seik Namun kelihatannya dia sudah mabuk Dan kelihatannya ada akan rebah dalam pelukan pria itu Di sekujur tubuhnya yang polos Bahkan suatu tempat yang bisa menyembunyikan sebatang jarum pun tidak bisa Tentu saja tidak akan ada senjata Karena itu siapa saja yang memeluknya akan aman sekali Amannya seperti berbaring di dalam peti mati lalu dipendam dalam tanah Para pria yang pernah memeluknya barangkali saat ini telah berbaring dengan aman di dalam tanah Tetapi di malam musim seminan indah ini Ada seorang wanita cantik yang dengan sukarlah mau dipeluk Ada berapakah pria di dunia ini yang dapat menolak? Ciu Liu Xi yang tahu bahwa paling sedikit ada dua orang Selain dia, masih ada satu lagi Karena ia melihat Nona Ying Xi tiba-tiba terbang dan tertelanting Ternyata dia ditampar dengan tunggung tangan oleh Tuan Mudak Sui Sebenarnya dia terus membiarkan Nona itu terus menggodanya Yang menggodanya dengan berbagai cara Dan dia merasa puas dan menikmati semua cara penggodaannya Nona itu sudah bisa merasakan hal ini Dan tahu pria itu sudah bereaksi kuat Maka dia mimpi pun tidak mengira bahwa pada saat-saat seperti ini Ternyata pria itu bisa menamparnya Aku berlaku begitu baik kepada Anda Kenapa Anda memukulku? Mengapa ketika Nona itu mandi? Kau memasukkannya ke dalam peti dan kau angkut pergi Kata Ksue Chuan Ksinsraya menghela nafas Hal ini mestinya hanya bisa dilakukan orang laki-laki semacam aku ini Mengapa kau mau rebutan bisnis dengan ku Anda juga datang? Karena Nona di Al-Nona Ying Xi sepertinya lebih marah dari tadi ketika ia ditampar Katanya, ada hal apakah yang aku tidak dapat menandinginya hanya satu? Apa itu dia baru mandi? Dia lebih bersih darimu Sedikit demi sedikit Ksue Chuan Ksinsraya mulai jadi paham Ksue Chuan Ksinsraya mencari ninja ini karena seorang wanita yang lain Dan wanita itu dicuri dan dimasukkan ke dalam sebuah peti ketika dia sedang mandi Lalu kenapa Nona Ying Xi rela datang dari negara Jepang nun jauh Pergi ke Jiangnan untuk mencuri seorang Nona yang sedang mandi? Chuliuksi yang menjadi tidak paham lagi Namun justru karena tidak paham, membuatnya makin tertarik Sebuah hal yang dapat membuat Chuliuksi yang tidak paham Biasanya adalah hal yang amat menarik Dia betul-betul ingin tahu betulkah di tempat ini ada sebuah peti? Betulkah di peti ini ada seorang Nona yang baru mandi? Sebenarnya ada hal-hal apakah yang menyebabkan orang lain mau mencuri Nona ini dengan rela menanggung bahaya? Dia setuju apa yang dikatakan oleh Chuliuksi yang baru mandi? Memasukkan seorang Nona yang sedang mandi ke dalam peti dan mau diangkut pergi Hal ini memang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang wanita Bahkan orang laki-laki macam Ksue Chuan Xin juga tak akan sering-sering melakukannya Hal ini memang bukan suatu hal yang bergensi, sedikit sekali orang bisa melakukannya Tapi di luar dugaan orang, pendekar Harum Chiu yang selama ini amat bergensi, ternyata bisa melakukannya Selama ini nasibnya mujur sekali, kali ini pun demikian Cepat sekali dia sudah menemukan peti itu, yang di dalamnya memang ada seorang Nona yang baru mandi Ternyata ia membawa pergi peti itu, peti bersama Nona itu Mengapa dia bisa melakukan hal ini? Ada keistimewaan Keistimewaan apakah dari Nona yang berada di dalam peti itu? Sebenarnya Chuliuksi yang tidak melihat peti itu, namun dibantu oleh Yingzi Yingzi tiba-tiba merubah suatu cara lain untuk menghadapi Ksue Chuan Xin Anda benar, dia lebih bersih dariku, tapi apakah sekarang dia tetap bersih seperti dulu dia berkata sambil mengelus wajahnya yang bengkak karena tamparan Jika Anda memukulku lagi, maka ketika Anda menemukannya, amat mungkin dia telah berubah jadi seorang wanita yang paling kotor di dunia Karena ketika Ksue Chuan Xin memandannya dengan dingin, sinar matanya lebih dingin dari pria itu Jikalau Anda membunuhku, maka aku jamin bahwa yang Anda temukan adalah wanita mati yang paling kotor melihat ekspresi wajah Ksue Chuan Xin Chuliuksi yang tahu bahwa caranya sudah tepat Menghadapi pria semacam Ksue Chuan Xin ini, berbohong, menggoda, melawan, bahkan meminta-minta pun tidak ada gunanya Kuncinya adalah menemukan lalu memanfaatkan kelemahan-kelemahannya Wanita yang datang dari Jepang ini ternyata memiliki insting yang sanggup memahami pria, seperti reaksi binatang terhadap pemburu Insting semacam ini kebanyakan wanita tidak memilikinya Sikap Ksue Chuan Xin memang berubah, katanya, bagi siapapun dua orang wanita mati itu tidak ada faedahnya, dia tersenyum Aku hanya berharap kalian berdua bisa hidup sampai berumur 80 tahun dengan damai dan bersih senyum membuat wajah pria itu tambah menarik Sikap Ying Xi juga berubah, katanya, apakah Anda ingin aku membawa Anda pergi cari biaya? Setelah itu tiba-tiba senyuman Ksue Chuan Xin menjadi jangal sekali Tiba-tiba merangkul pinggangnya Ying Xi dan berkata lirih di pinggir telinga Pada saat itu kau akan tahu aku adalah pria macam apa Ying Xi bukan orang tolol, juga bukan nona muda yang langsung mabuk ke payang begitu melihat pria yang tampan Cuma karena kalimat ini, tentu saja dia tak akan membawanya pergi Hanya dia yang tahu di mana peti itu berada, inilah satu-satunya senjata ampuh yang bisa dia pakai untuk menghadapi Ksue Chuan Xin Tentu saja dia butuh jaminan yang lebih bisa dipercayai, atau mengajukan sejumlah syarat, setelah disanggupi baru membawanya pergi Tetapi dia tidak berbuat demikian Tidak ada syarat, tidak ada jaminan, sepertinya dia langsung mabuk ke payang begitu dengar kalimat ini Seandainya Hu Tiyahwa ada di tempat, barangkali segera loncat ke bawah untuk beri dia dua sampai tiga tamparan, agar dia menjadi sadar Untung Ciu Liu Xi yang bukan Hu Tiyahwa Ketika Yinzi memakai pakaiannya, Ciu Liu Xi yang telah mengerti maksudnya Dia berbuat demikian agar Ksue Chuan Xin bisa menjauh dari kamar Mengapa dia berusaha keras agar Ksue Chuan Xin menjauh dari kamar? Apakah karena dia tidak ingin pria itu tinggal terus di kamar? Ketika dia pergi, bahkan tidak mengunci pintu kamarnya Ketika memandang dia pergi, tiba-tiba met Ciu Liu Xi yang berbinar-binar Putih itu pasti ada di dalam kamar ini, jikalau Ada orang yang berani bertaruh dengannya Mau taruh hanya apa saja dia juga mau Sebab dia pasti akan menang Putih itu memang ada, ada di belakang ranjang Sebuah ranjang besar, dengan kelamu berwarna putih perak Di belakangnya masih ada tempat kosong, selain bisa menaruh sebuah pispot Juga bisa menaruh peti kayu kamper yang besar Di dalam peti itu memang ada seorang nona yang baru mandi, cantik, wangi Masih dalam keadaan tak sadarkan diri Tubuhnya hanya ditutupi dengan handuk sutra yang berwarna pink Sehingga menonjolkan banyak bagian tubuh yang dapat membuat jantung setiap pria berdetak kencang Jantung culyuks yang berdetak beberapa kali lebih cepat dari biasanya Bukan karena wajah cantik yang pulos Juga bukan karena bahunya yang indah dan mulus Lebih-lebih juga bukan karena sepasang kaki indah yang setengah tertutup oleh handuk mandi Ia sama sekali tidak memperhatikan bagian-bagian itu Disebabkan pada pandangan pertamanya ia telah melihat sesuatu yang menyita semua perhatiannya Ia melihat sebuah bulan sabit Sebuah bulan sabit melengkung yang berwarna merah Berada di atas dada si nona yang yang putih mulus Culiuks yang segera teringat kepada Jiaolin Teringat akan sapu tangan sutra pemberian Jiaolin kepadanya Dan teringat akan sebuah bulan sabit yang disulam dengan benang sutra merah yang ada pada sapu tangan sutra itu Peti itu segera ditutup olehnya Hanya dalam waktu sekejap mata, peti tersebut sudah tidak berada lagi di kamar Sebuah peti kayu kamper yang besar dan berat Di dalamnya ada seorang nona setengah telanjang yang belum sadarkan diri Dia bisa membawanya kemana Yang lebih memberatkannya adalah Dia sudah mendengar Hutiawa sedang menghadapi hal yang berbahaya Dia tidak bisa mengacuhkan Hutiawa Juga tidak bisa mengacuhkan nona ini Dia mesti pergi menghadapi lawan-lawan Hutiawa Juga mesti menghadapi Yingzi dan Ksue Ksuan Ksin Jika orang lain berada di dalam situasi ini Pasti tidak tahu harus bagaimana bertindak Untung dia bukan orang lain Orang lain tidak tahu harus bagaimana Tapi dia tahu Sebab dia adalah Culiuk Siang Di antara Biaoshi yang semuanya mabuk berat Terdapat seorang yang kadar mabuknya hanya 50-60% Jika seseorang kadar mabuknya 50-60% Itu adalah saat di mana dia mengira dirinya dalam keadaan yang paling sadar Maka dialah orang pertama yang melihat ada seorang yang masuk dari luar dengan mengangkat sebuah peti besar Apakah orang ini sudah gila? Baru saja dia ingin melompat bangun Dan ingin menendang orang ini sampai masuk ke bawah meja Namun si pedagang yang kelihatan jujur ini merabah wajahnya Lalu tiba-tiba berubah jadi seorang sahabat yang paling dikagumi Pendekar harum dia berteriak Bagaimana Anda bisa datang Culiuk Siang tidak beri penjelasan Ia telah memakai semacam care yang paling cepat untuk memberitahukan identitasnya Ia menarik dia Oshi itu masuk ke sebuah kamar yang tidak ada orangnya Lalu menyerahkan peti dan sapu tangan sutra itu padanya Jika orang yang ada di dalam peti sudah siuman Tolong tunjukkan sapu tangan ini padanya Beritahukan dia bahwa kau adalah temannya Jaolin Dan Jaolin adalah ayah kandungnya Maka dia mesti menunggu di sini sampai aku kembali Bia Oshi yang sejak tadi mengira dia masih sadar itu Tiba-tiba merasa dirinya sama sekali tidak sadar Sebab dia tidak paham sama sekali apa yang dikatakan Culiuk Siang Satu-satunya hal yang dapat membuat dia percaya adalah Orang ini memang adalah Culiuk Siang Dan apa yang diminta Culiuk Siang untuk dia kerjakan pasti tidak akan salah Oleh karena itu ia segera menyanggupi Baik, aku akan tunggu Anda Aku akan duduk di atas peti ini untuk menunggu Anda kembali Tetapi Anda mesti cepat kembali Karena teman-teman kami semuanya ingin menemani Anda minum arak Culiuk Siang memang kembali dengan cepat Sebab begitu melihat Bayun Syeng pergi dan Bibi Hoa muncul Dia segera kembali Namun ketika dia kembali sudah tidak ada orang lagi di tempat ini yang dapat menemaninya minum arak Di dalam dunia ini ada banyak orang yang minum arak Juga ada banyak orang yang tidak minum arak Ada orang yang tidak minum arak dikarenakan mereka tidak suka, tidak mau, tidak menikmatinya, dan tidak punya uang untuk beli arak Ada juga orang tidak minum arak karena takut, takut dapat penyakit, takut dimarahi istri, takut disalahkan oleh handai taulan, dan lain-lain Tetapi yang betul-betul tidak bisa minum arak hanya dua macam Yang pertama, orang mati Yang kedua, orang mabuk yang hampir mati Yaitu orang-orang yang tak sadarkan diri karena kebanyakan minum arak Ketika Culiuk Siang kembali, yang ada di halaman luas ini hanya tinggal dua macam orang ini Ada yang sudah mati, ada yang tak sadarkan diri seperti orang mati Pokoknya setiap orang terbaring di lantai dan tidak bergerak Hanya ada seorang yang termasuk pengecualian, hanya orang ini yang tidak berbaring Peti itu masih ada Orang ini duduk tegak di atas peti itu Sayangnya orang ini bukanlah si teman yang mau menunggu Culiuk Siang kembali untuk minum arak Culiuk Siang begitu melihat baju malamnya yang berwarna putih perak itu Perasaan hatinya langsung tidak enak Dia tidak takut kepadanya, namun dia juga tidak senang bertemu orang ini Seperti dia juga tidak senang bertemu dengan landak Tetapi sepertinya Ksue Chuan Xin amat senang bertemu dia Memang adalah Anda, dan Anda telah datang Dia berkata sambil tersenyum Kali ini ternyata aku tidak salah tebak Apakah sejak tadi Anda telah menduga itu adalah aku? Begitu keluar dari pintu kamar Aku sudah duga bahwa peti itu sangat mungkin ada di dalam kamar Namun ketika aku kembali, peti itu telah tidak ada Kecuali pendekar harum Chiu Siapa lagi yang memiliki gerakan begitu cepat senyumannya tambah cerah Untung aku juga tahu bahwa pendekar harum selama ini punya hubungan baik dengan kantor ekspedisi Changseng Makanya aku bisa mencari kemari Kalau tidak, hari ini aku akan kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Anda Chiu Liu Xin yang berkata sambil tersenyum pahit Lain kali kalau Anda bertemu halal semacam ini Bolehkan sekali-sekali melupakan aku Lain kah aku pasti berusaha untuk melakukannya Chiu Wei Chuan Xin berkata dengan tulus Cuma sayangnya ada sejumlah orang yang sering diingat orang lain Mau melupakannya juga tidak bisa Dia tiba-tiba menghela nafas panjang Apalagi teman-teman dari kantor ekspedisi Changseng Barangkali mulai sekarang akan mengingat Anda setiap malam Mengapa-mengapa? Apakah Anda betul-betul tidak tahu mengapa? Jikalau bukan Anda yang membawa peti itu kemari Saat ini mereka pasti masih minum arak dengan nikmatnya Bagaimana bisa dibunuh dengan kejam oleh orang lain dibunuh orang? Bukan Anda yang melakukannya ketika aku datang Yang harus mabuk sudah mabuk Yang harus mati sudah mati Chiu Wei Chuan Xin menghela nafas lagi Orang yang melakukannya punya gerakan yang amat cepat Untung aku tahu bahwa pendekar harum selama ini Tidak pernah membunuh orang Kalau tidak aku juga bisa mengira itu adalah Perbuatan Anda Chiu Liu Xi yang tidak merabah hidungnya Hidungnya dingin sekali Jari-jari tangannya juga dingin sekali Mendadak Chiu Wei Chuan Xin bertanya Apakah Anda tidak ingin melihat-lihat orang yang ada di dalam peti dia Bagaimana juga tidak bagaimana Hanya nyawanya hilang dengan tidak tahu apa-apa Ujung hidung Chiu Liu Xi yang yang dingin tiba-tiba keluar Terkeringat dingin air mukanya juga berubah Bahkan kawan-kawannya yang paling lama pun jarang melihat perubahan air muka yang demikian Sekalipun dia sendiri menghadapi saat mati hidup yang tanpa harapan lagi Dia juga tidak akan demikian sedihnya Itu karena dia teringat akan Jaolin Seorang teman yang hampir tidak memiliki apa-apa lagi Yang begitu mempercayai dan menghormatinya Jika ada menyebabkan anak dari seorang teman semacam ini mati karena dia di dalam sebuah peti Maka semua yang dikerjakan dalam hidupnya hanyalah setumpuk sampah saja Xue Chuan Xin berdiri dan membuka peti Yang pertama terlihat Chiu Liu Xi yang adalah sapu tangan sutra yang menguning itu Bulan sabit yang lengkung itu tetap berwarna merah seperti darah Namun di sisinya ada dua baris huruf yang tertulis dengan darah Chiu Liu Xi yang banyak usil Hiu Lin mati penasaran Hiu Lin adalah si teman yang duduk di atas peti dan menunggu Chiu Liu Xi yang kembali untuk bersama-sama minum arak Ternyata yang mati di dalam peti itu bukan anaknya Jaolin, tapi Hiu Lin Anaknya Jaolin pergi kemana? Xue Chuan Xin menutup peti dengan pelan, lalu memandangnya dengan sikap simpati Suka usil bukanlah sesuatu yang jelek Orang yang suka usil biasanya adalah orang yang punya kepandayan yang tapi kalau sudah terlalu usil Kadang-kadang bisa mencelakai orang lain dan diri sendiri Dia menggeliatkan tubuhnya, lalu berkata, urusan ini mungkin sekarang Anda tidak dapat mengurusi lagi Aku percaya Anda sama dengan aku, juga tidak tahu sebenarnya tadi terjadi apa di tempat ini Kalau Anda suka peti ini, ambillah beserta dengan orang yang ada di dalamnya Sampai jumpa dia tersenyum pada Chiu Liu Xi yang lalu badannya melesat bagaikan anak panah perak Melewati jendela dan sampai di halaman luar Ketika dia turun di tanah, tiba-tiba melihat Chiu Liu Xi yang sudah ada di halaman Xue Chuan Xin berkata sambil menghela nafas panjang Hari ini aku tidak berniat menemani Anda minum arak Juga tidak berniat berkelahi dengan Anda Untuk apa Anda ikuti aku? Aku cuma mau bertanya Nona yang ada di dalam peti itu dicuri dari mana oleh Ying Xi? Siapa namanya? Tinggal di mana? Bekerja apa? Mengapa banyak orang yang mau merebut dia? Sampai-sampai ninja yang datang dari Jepang yang jauh pun menginginkannya Kelihatannya Chiu Liu Xi'an Xin amat heran Hal-hal ini Anda semuanya tidak tahu dia bertanya Bahkan Anda juga tidak tahu dia siapa betul Kalau begitu mengapa Anda mau mencampuri urusan ini Sebab secara kebetulan aku mengenalinya sebagai anak seorang temanku yang hilang bertahun-tahun Xue Chuan Xin memandang Chiu Liu Xi'an dengan terkejut Lama sekali baru berkata Apa yang Anda tanya boleh ku beritahu Tapi Anda harus terlebih dahulu beritahku Siapakah teman Anda itu dia cuma seorang pengelana yang miskin Papa Meskipun aku sebutkan namanya Anda juga tidak kenal Xue Chuan Xin berdiam lama sekali Tiba-tiba bertanya Apakah orang yang Anda maksud itu adalah Jiao Lin Sekarang gilirannya Chiu Liu Xi'an yang terkejut Dan bertanya Bagaimana Anda bisa tahu ia adalah Jiao Lin? Anda juga kenal dia Tiba-tiba Xue Chuan Xin tersenyum Kelihatannya dia adalah orang yang murah senyum Senyumannya punya daya persona yang besar Baik pada pria maupun wanita Pas dia mulai tersenyum Dari kancing sabuknya muncul banyak sekali sinar pelak Badannya juga ikut menerkam Telapak tangan menyerang tenggorokan Chiu Liu Xi'an Tiju tangan kanan menyerang rusuk Chiu Liu Xi'an Ketiganya adalah jurus maut Dan dilancarkan pada waktu yang hampir bersamaan Hanyalah seseorang yang menghadapi musuh kuat yang punya dendam kesumat Barulah menyerang dengan begitu bengis Tetapi diantara dia dengan Chiu Liu Xi'an Tidak ada dendam yang begitu dalam Kenapa tiba-tiba dia ingin membunuh Chiu Liu Xi'an? Chiu Liu Xi'an telah terjatuh Terjatuh lurus Namun belum seluruh badan terjatuh di tanah Ketika punggungnya nyaris menempel tanah Badannya tiba-tiba melesat menjauh Tiga belas batang anak panah perak yang lebih besar Sedikit dari jarum sulam semuanya melesat Kedua jurus maut telapak tangan dan kepalan tangan juga melesat Tetapi Chiu Liu Xi'an hampir saja menubruk tembok Namun badannya seperti ada pernya Tiba-tiba badannya naik tinggi dan dia sudah duduk di ujung tembok Tiba-tiba wajahnya Chui Chuan Xin menjadi pucat pasi Tiba-tiba membuka kancing sabuknya dan mengeluarkan sebilah pedang emas yang bersinar perak gemerlapan Sinar perak berkelebat dan pedang itu menikam ke tenggorokan seperti seekor ular berbisa Tenggorokan dia sendiri Namun kali ini dia terlambat sedikit dari Chiu Liu Xi'an Terdengar bunyi tas Sebuah batu kecil mengenai sendi lengannya Dan lengannya menjadi lemas Lalu dia mendengar Chiu Liu Xi'an bertanya Mengapa Anda mau melakukan hal ini? Mengapa mau mati? Karena aku pun ingin Anda mati Nada suara Chui Chuan Xin masih begitu dingin dan angkul Jika ingin orang lain mati Maka diri sendiri mesti siap mati Tetapi di tangan Anda kan masih ada pedang Kenapa tidak coba sekali lagi menang ya menang Kalah ya kalah Kalau sudah kalah Kenapa mesti coba lagi? Chui Chuan Xin berkata dengan angkul Selama ini aku malang melintang di dunia persilatan Puas menikmati cinta dan seks Hidupku juga cukup panjang Lalu mengapa mesti menebakan muka untuk bertahan hidup? Orang yang kubunuh tak terhitung jumlahnya Lalu kenapa aku sendiri tidak bisa mati sekali Jikalau aku menginginkan Anda hidup? Chui Chuan Xin tertawa dingin Chiu Liu Xi'an Aku tahu Anda punya kepandayan yang tinggi dan sangat hebat Tapi jika Anda sungguh mengira bahwa di dunia ini Tidak ada hal yang tak sanggup Anda lakukan Maka Anda keliru dia berkata dengan suara keras Hal ini Anda tidak sanggup melakukannya Lengan kanannya memang tidak bisa bergerak Tapi dia masih punya tangan yang lain Dan ternyata di tangan ini juga ada senjata maut Sebuah jarum beracun yang panjangnya 3,3 inci Ketika tangan kirinya digenggam merat Maka jarum beracun ini melesat keluar dari cincin perak putih yang tertakai di jari manisnya Seperti sengat beracun dari tawan pembunuh orang Chui Liu Xi'an Kalau Anda mau menolong orang Tolong orang lain saja Sampai jumpa begitu tangannya diangkat Jarum beracun ini telah berada beberapa sentimeter di depan tengah alisnya Tetapi sampai di sini saja Tangannya tiba-tiba tidak dapat dimajukan lagi Sebab tiba-tiba pergelangan tangannya dicengkeram dengan semacam ilmu cengkeram yang hebat Semacam ilmu cengkeram yang hanya Chui Liu Xi'an saja yang bisa mengerti kehebatannya Dengan terkejut Ksue Chuan Xin memandang Chui Liu Xi'an Lalu bertanya dengan suara keras Aku bukan teman Anda Jika aku lebih kuat dari Anda Aku tadi telah membunuh Anda Lalu kenapa Anda tidak membiarkanku mati Aku pun tidak tahu kenapa Kata Chui Liu Xi'an dengan nada datar Barangkali karena aku mulai menyukai Anda Apakah Anda betul-betul tidak membiarkan aku mati barangkali ya Mendadak Ksue Chuan Xin menghela nafas panjang Dan berkata dengan semacam nada yang aneh Kalau begitu Anda mungkin segera mati ketika dia menghela nafas Tiba-tiba ada asap tipis menyembur keluar dari mulutnya Dan mengenai wajah Chui Liu Xi'an Biji met Chui Liu Xi'an mulai mengerut Daging wajahnya mulai mengejang Dia menatap Ksue Chuan Xin Sepertinya masih mau mengatakan sesuatu Tapi sepatah kata pun tidak bisa keluar Dengan dingin Ksue Chuan Xin melihat cengkeraman tangannya mengendor Dan dengan wajah tanpa ekspresi melihat dia jatuh Aku tidak suruh Anda menyelamatkanku Anda yang melakukan dengan kerelaan sendiri Dia berkata dengan dingin Karena itu aku tidak berhutang pada Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!